5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 4, Globalisasi Subtema 3, Globalisasi dan Cinta Tanah Air Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Pada era globalisasi ini sangat diperlukan semangat untuk cinta tanah air Semangat cinta tanah air akan membuat Indonesia semakin berkembang dan siap menghadapi era globalisasi Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air Mari kita pelajari bersama-sama Salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah Dengan mengajak orang lain cinta tanah air itu membuat poster Adik-adik buatlah poster yang bertema cinta tanah air Atau bisa juga temanya membeli produk dalam negeri Nah ini adalah contoh poster yang bertema cinta tanah air dan bangga membeli produk dalam negeri Atau cinta produk Indonesia Coba kalian bisa menggambar di buku gambar kalian Atau kalian bisa juga menggambar dengan menggunakan komputer kalian Kalian buat poster yang bertema cinta tanah air Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN di beberapa bidang Apa tujuan dari kerjasama tersebut? Sikap apa yang harus kita kembangkan dengan adanya kerjasama tersebut? Mari adik-adik kita membuatnya dalam bentuk tabel seperti ini Nah karena Kak Citra tidak muat ketika harus membuat tabel seperti ini Kak Citra akan tulis penjelasan di sampingnya Jadi disini ada kerjasama ASEAN Sikap kita sebagai warga negara bagaimana? Nah sikap kita sebagai warga negara adalah Tetap menjaga persatuan demi menjaga stabilitas negara Lalu menghindari narkoba Walaupun kita sudah kerjasama dengan ASEAN Kita sebagai warga negara ya harus menghindari narkoba Melestarikan seni tradisional Mengembangkan kreativitas seluas-luasnya Memanfaatkan pasar bebas untuk menjual produk kita Bisa ke luar negeri adik-adik Lalu kerjasama ASEAN itu tujuannya apa? Nah tujuannya bekerjasama secara lebih efektif di berbagai bidang Lalu memajukan negara-negara anggota di berbagai bidang Termasuk negara kita sendiri Itu tujuan dari kerjasama ASEAN Berikutnya apa ya manfaat kerjasama ASEAN? Nah ini manfaatnya adalah mempererat hubungan antar negara Saling memperkenalkan budaya antar negara Saling membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di negara-negara yang tergabung dalam ASEAN Nah contohnya disini adalah mengadakan pertukaran program pertukaran pelajar Penyelesaian konflik Kambuja adik-adik itu negara ASEAN ikut semua adik-adik Mengadakan festival atau pekan karya seni Dibukanya pasar bebas ya adik-adik Terus mengadakan perjanjian istradisi Pembentukan ASEAN COS ya seperti yang Kak Citra jelaskan pada pembelajaran sebelumnya Nah ini tadi kerjasama ASEAN dari sikap kita sebagai warga negara Tujuannya, manfaatnya, dan contohnya Adik-adik Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN Supaya Indonesia itu semakin berkembang Indonesia mengenalkan budaya melalui berbagai pertunjukan Indonesia juga menjalin kerjasama di bidang politik untuk memberantas kejahatan narkoba Sebagai warga negara yang cinta tanah air Kita harus memberikan dukungan yang positif adik-adik Semangat kerja keras adalah hal yang perlu terus kita kembangkan Dalam menghadapi era globalisasi ini Aduh Kak Citra bagaimana aku kan masih pelajar Bagaimana aku bisa cinta tanah air ya Nah adik-adik Sebagai pelajar salah satu kerja kerasnya adalah Giat belajar Belajarlah untuk mencapai cita-citamu Giat belajar untuk menghadapi era globalisasi Jadi adik-adik kalian sebagai pelajar harus rajin belajar ya Untuk mencapai cita-cita kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Subtema 3 pembelajaran yang kelima Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih